Terima kasih. Regu S007 akan menyampaikan syarahan yang berjudul, Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman dan kemajemukannya yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Wedas hingga Pulau Rote yang luasnya mencapai 1,7 juta kilometer persegi yang diuni oleh ratusan suku bangsa dengan beraneka ragam warna kulit, bahasa, adat istiadat, bahkan juga agama. Bahasa, sungguh merupakan kawasan yang amat mempesona di dunia. Ada Aceh, Batak, Minang, Jawa dan Madura. Ada Minahasa, Sunda, Dayak, Bugis, Ambon dan Papua. Semua itu disatukan menjadi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Dengan moto yang indah, kebahan Mahapati Gajah Mada, binneka tunggal ika. Namun sayang hadirin, tidak jarang perbedaan berakhir pada perpecahan, permusuhan, juga pembunduhan. Rasa kebencian yang amat tinggi menjadi faktor api perhalus toleransi. Sehingga hadirin kedamaian yang kita inginkan, tapi kerusuhan yang kita saksikan, pembangunan bangsa yang kita cita-citakan, tapi kehancuran bangsa yang kita rasakan. Oleh karenanya, pada kesempatan yang mulia ini, perkenankanlah kami menyampaikan sebuah syara'an Al-Quran yang berjudul Merawat Persaudaraan di tengah masyarakat multikultural dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat Ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal nasu inna khalaqanakum ya Ya ayyuhal nasu inna khalaqanakum min dhakarin wa usah Wajjalnaakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atkakum Inna Allahi alimun khabir Aku berlindung kepada Allah Dari setan yang terketu Dengan menyebut nama Allah Maha pengasih Maha penyayang Wahai manusia Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu Dari seorang laki-laki dan seorang perempuan Kemudian Kami menjadikan kamu Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku Agar kamu saling mengenal Sesungguhnya Yang paling mulia diantara kamu Di sisi Allah Adalah orang yang paling bertakwa Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Pagi maha teliti Dewan hakim yang mulia Hadirin yang berbahagia Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraishihab Di dalam tafsirnya Al-Misbah Beliau menjelaskan Bahwa kata lita'arafu Berarti sebuah kehormatan Artinya Setiap manusia Dituntut untuk saling mengenal Bukan malah menimbulkan Perpecahan Perselisihan Bahkan gantok-gantokan Yang diakibatkan sikap saling sikut Saling sikat Bahkan saling menghujat Oleh karena itu Kami mengimbau kepada seluruh warga negara Indonesia Untuk senantiasa saling mengenal Saling menghormati Saling menghargai Dan saling bertoleransi Bukan balas sebaliknya Saling menutup diri Menghina Melecehkan Membangga-banggakan suku bangsa Adat istiadat Bahkan daerah masing-masing Bahkan daerah masing-masing Sebab hadirin Kita semua sadar Hal ini Merupakan virus perpecahan Penghambat pembangunan Bahkan penghancur kebenekaan Betul hadirin Bangsa kita Indonesia Bukan milik kelompok Manapun Agama manapun Budaya manapun Atau etnis apapun Akan tetapi Milik kita semua Baik dari Sabah Sampai merauke Demikian Ungkapan Presiden Soekarno Presiden pertama kita Demikianlah adirin Generasi muda Hendaklah dijadikan Sebagai simbol Persaudaraan bangsa Sebab Satu abad yang silam Para pemuda Telah berhasil Mengikrarkan dirinya Dalam momentum yang sakral Yaitu Sumpah pemuda Kami Putra-putri Indonesia Mengaku Berbangsa yang satu Bangsa Indonesia Kami Putra-putri Indonesia Mengaku Bertumpah darah yang satu Tanah air Indonesia Kami Putra-putri Indonesia Menjunjung tinggi Bahasa persatuan Bahasa Indonesia Sebagai mana Yang telah terukir indah Di dalam Al-Quran Surah Ali Imran Penggalan ayat Seratus Tiga Wa'a'tasimu Bi'hablillahi Jamee'ah Jamee'ah Wala Tafara'ah Al-Quran Terima kasih 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 Terima kasih